Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya sobat zakat yang dirahmati Allah Kita ketemu lagi dalam program Tau siah kebahagiaan Ramadan bersama dengan rumah zakat Hari ini kita bahas tentang marah Kenapa saya bahas tentang marah? Karena ada anggapan orang lapar itu gampang marah Biasanya kalau kita lagi lapar kita jadi emosional Dan saya sendiri ngalamin sih ketika waktu dulu kuliah di Mesir Saya sering banget ngeliat orang Mesir itu Kalau di bulan Ramadan itu suka bertengkar Di jalan, di bis-bis kota, segala macem Dan kayaknya kasus orang bertengkar di jalan itu Lebih sering di bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain Kenapa? Yang mungkin orang Mesir gak kuat lapar Nah sehingga muncullah semacam anggapan Gak tau ini mitos atau bukan Orang lapar itu emosional Orang lapar itu gampang marah Apakah ini benar? Saya gak tau nih Tapi kalau saya tanya ke beberapa guru, ulama Atau beberapa dosen saya di Al-Azhar dulu Mereka mengatakan Sebetulnya gak ada hubungannya sih Antara lapar dengan marah Biasanya orang yang lapar marah itu adalah orang yang gak terbiasa puasa memang Karena dia masih beradaptasi Tapi kalau puasa itu udah jadi habit Sebetulnya salah satu cara menekan hawa nafsu itu justru dengan puasa loh Makanya Nabi mengatakan kepada para jomblo kan ada hadis jomblo nih Wahai pemuda Siapa diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah Maka hendaklah dia menikah Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menikah Tapi dia berkeinginan untuk menikah Berhasrat untuk menikah Karena desakan kebutuhan biologis Hawa nafsu dan seterusnya Maka hendaklah dia berpuasa Karena puasa itu bisa menjadi perisai bagi dia Nah Apa nih maksud dari hadis ini? Maksudnya ternyata Cara menekan hawa nafsu Hawa nafsu itu bukan hanya kebutuhan biologis Termasuk marah itu kan hawa nafsu ya Cara menekan hawa nafsu itu ternyata dengan puasa Cuman memang di awal-awal orang yang puasa yang baru-baru Apalagi setahun gak pernah puasa sunnah Tiba-tiba dikasih Ramadan yang setiap hari harus puasa Mungkin lima hari pertama dia bakal emosional Tapi kalau dia bisa dawamin itu Apalagi nanti beres Ramadan bisa dijadikan semacam habit dia Puasa Senin Kamis Ayah Mulbet tengah bulan 13, 14, 15 Atau puasa yang lebih keren lagi Dawud sehari selang puasa Insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih terkontrol emosionalnya Jadi justru sebaliknya puasa itu adalah cara mengontrol emosional Puasa itu adalah cara menstabilkan emosi kita Dan termasuk buat teman-teman yang mungkin ngerasa Kayaknya saya nih punya mental illness nih Apakah itu bipolar atau apapun lah istilah-istilahnya kan banyak macamnya ya Mental illness yang artinya secara emosi dia gak stabil Kadang dia meledak-ledak, kadang dia senang banget dan segala macam Kadang dia khawatir, sedih, ngerasa bersalah, ngerasa gak berguna Nah kalau emosi kita lagi gak stabil Maka berpuasalah Insya Allah dengan puasa itu Allah akan menstabilkan emosi kita Yang tadinya halua, muzab zabin, terombang ambing Iza massahu syar jazu'a wa iza massahu khair manua Kalau lagi susah, susah larut dalam kesusahan Kalau lagi senang, senang banget Itu kan halua ya ada di Al-Quran Allah sendiri yang membahasnya Maka solusinya adalah selain sholat yang daimun, dawam Adalah puasa Jadi sebetulnya puasa itu adalah cara mencegah emosi Tapi harus dibiasain Kedua, di bulan Ramadan mungkin sebagian kita Emang karena lapar jadi emosional Awal-awalnya Nah gimana cara kita ngatasin ini Caranya kita ingat deh Beberapa nasihat Nabi dan beberapa janji Nabi Tentang menahan amarah Kata Nabi Jangan marah, kamu dapat surga Itu hadis kayaknya udah jadi hadis anak kecil deh Karena di TKTK Islam sekarang pada hafal hadis itu Tapi jangan hanya sekedar kita hafal Kita coba ranungin Jangan marah dapat surga Ternyata surga yang begitu istimewa Yang kata Nabi Harta Allah yang paling berharga Yang paling mahal itu adalah surga Mahal banget loh Ternyata surga yang sangat mahal itu Bisa didapetin dengan menahan emosi Menahan amarah Mau marah Ah gak jadi deh biar dapat surga Coba kita bayangin Kita mau marah Tapi gak jadi gara-gara kita dijanjiin Kalau lo gak marah lo dapat mobil Mobil apa yang paling teman-teman suka Saya seneng mobil double cabin misalnya Double cabin yang 2000 cc 2500 cc yang bannya ban off-road Yang udah keren banget Udah di custom Udah di Apa di modif lagi Itu mobil Cowok banget dengan warnanya Udah diganti dengan warna doff misalnya Saya cuma diminta satu hal Mau dapat mobil double cabin Mau caranya gimana Jangan marah ya Selama satu bulan aja Kalau lo gak marah selama satu bulan Lo dapat double cabin Saya bakal Pasti akan nahan amarah banget Mau dipancing gimana pun Head speech Headters Di grup Segala macem Orang-orang yang ngomongin saya Saya akan nahan kenapa Double cabin Padahal cuma seharga 500 juta 400 juta Bisa nahan amarah Atau dikasih rumah Kalau buat cewek ya Dikasih perhiasan Dikasih paket kosmetik yang mahal Dikasih tas yang mahal Yang harganya mungkin puluhan ratusan juta Syaratnya cuman Jangan baper ya Jangan marah ya Jangan bete ya Cuman itu doang Tapi diberikan sekian banyak kebaikan Sekian banyak hal-hal yang keren Pasti kita mampu Apalagi Allah Nawarin Falakal jannah Surga Yang itu pastinya lebih istimewa dari apapun Ini sih bukan masalah hayalan Ini bukan masalah Ada atau enggak Tapi ini masalah iman Kita yakin gak Kalau surga itu ada Surga itu nyata Kita tuh bukan cuman mimpi Tapi roh dan jasad kita ngalamin Kayak kita di dunia Cuman beda alam Beda waktu doang Beda tempat Tapi dia nyata banget Dan abadi Kalau kita yakin Kita pasti akan Mampu banget Nahan emosi Demi dapetin Surga Emang kehidupan surga itu Enak ya Ustaz Enak banget Emang di surga itu Kita udah Semuanya berpasang-pasangan Semuanya berpasang-pasangan Karena Gak ada jomblo di surga Kata nabi Atau di surga itu Kita nanti masih punya keturunan Punya keturunan Di surga itu kita bisa Hang out Kita bisa Having trip Kita bisa Jalan-jalan Bisa banget Surga itu lebih keren Daripada bumi Bumi itu cuman Secuil Kuku Dibandingkan surga Bahkan Lebih ringan Daripada setetes air Yang dicelupin ke laut Pakai jarum Dunia lebih kecil dari itu Dibandingkan surga Kalau misalnya Dibikin semacam analogi Artinya Terlalu gampang Dapetin surga Dan terlalu Mudah Kalau hanya dengan Menahan amarah Artinya harusnya Menahan amarah itu Gak berat dong Gak sulit dong Kalau kita tahu janjinya Sehingga pas kita lagi Mau kepancing nih Eh surga nih Yaudah deh Sahan amarah Yaudah deh Gue gak akan baper Yaudah deh Gue gak akan Kepancing La taghdub Falakal jannah Barakallah Fikum Sahan amarah Terima kasih.